Kenakan pakaian adat, murid PAUD, TK dan SD di Morotai ikut Karnaval Hardiknas dan Harla 2023. Ratusan murid PAUD, TK dan SD di Pulau Morotai. Ikuti karnaval dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, 2 Mei 2023. Dan juga hari lahir Pancasila, Harla, yang jatuh pada 1 Juni 2023 kemarin. Amatan Tribunternate.com, ratusan murid yang ikut karnaval memakai pakaian adat. Mulai dari pakaian adat Tobelogalela, adat Buton, adat Bugis, adat Toraja. Adat Ternate, adat Jawa, adat Papua dan pakaian ada lainnya di Indonesia. Karnaval dimulai sekitar pukul 16.00 dengan mengambil rute star. Di depan Morotai Study and Sports Center Insinyur Soekarno, Desa Darame, Morotai Selatan. Tak hanya peserta karnaval, mobil juga ikut dihiasi semenarik mungkin. Kepala Sekolah TK Angkasa Leo Wattimena, Wardah Sidasi mengatakan. Sebenarnya di Pulau Morotai, ada beragam suku, agama dan ras. Hanya saja, keterbatasan pakaian adat untuk anak-anak, maka hanya 5 suku. Pakaian adat yang dipakaikan, kemuridnya yang ikut dalam giat karnaval tahun ini. Sebenarnya banyak suku di sini, karena ini keterbatasan baju adat. Maka hanya 5 suku baju adat, yang kita pakaikan ke anak-anak, katanya. Menurutnya, suku di Pulau Morotai yang paling berdominan ialah Tobelogalela, Togale. Hanya saja dalam karnaval kali ini, anak didiknya dikenakan pakaian beragam adat. Tujuannya agar mereka mengetahui, di Indonesia miliki ragam suku, agama dan ras. Memang di sini, suku yang paling dominan adalah suku Tobelogalela. Tapi dengan adanya kegiatan ini, kita juga memperkenalkan ke mereka. Bahwa di sini, banyak suku juga. Jadi intinya, kita kenalkan budaya ke anak-anak. Supaya mereka mengetahui hidup di Morotai, ada beragam suku, agama maupun ras. Yang jelas, kita di Indonesia ini kaya akan budaya dan sebagainya, pungkasnya. Ibu, ibu, ibu ini kan ada beberapa... Pakaian suku adat yang dipakaikan untuk anak-anak ini. Tapi kita lihat di sini kan ada empat, hanya buton, suku buton, ada lima ini. Bapa isu? Jawa. Nah, buton, suku Jawa, Tua Raja, dan suku Bugis. Apakah memang ini menandakan di Morotain hanya lima suku ini ataukah? Sebenarnya di Morotain ini ada sebilang suku. Ya, sembilan ya, betul? Jadi, karena terbatasan buku adat, maka kita gunakan ada lima suku saja. Oh, berarti. Dan peserta juga dibikirkan hanya sebilang suku. Jadi, kita bikin terpasang-pasangan dengan memakai lima suku yang ada di sini. Artinya berarti lima suku ini yang berluminan ataukah? Oh, lima suku ini yang berluminan di sini sebenarnya adalah suku gobelo-gabela. Iya. Sebenarnya arah sembilan ini, berarti menandakan bahwa Morotain juga beragam suku yang ada di sini. Ya, untuk hanya saya keterbatasan postumi. Dan jumlah peserta. Jumlah peserta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!